Pemirsa Jemaat Misa Natal tahun ini berharap pemerintahan yang lebih baik dan kerukunan beragama. Gereja Immanuel Jakarta menetapkan tema kemitraan dan kestaraan demi kesetiakawanan. Misa Malam Natal di Gereja Immanuel dihadiri setidaknya 5.000 orang. Harapan untuk bisa beribadah dengan damai masih mendominasi keinginan Natal tahun ini. Sebab di beberapa wilayah di Indonesia kerukunan beragama menjadi penyebab kerusuhan atau pertikaian. Beberapa kelompok beragama bahkan kesulitan menjalankan keyakinannya di tempat ibadah masing-masing. Jemaat juga mengharapkan pemerintah yang lebih baik, yakni lebih adil, lebih peduli kepada semua golongan masyarakat. Baik itu tadi sedikit gambaran dan harapan Natal di Indonesia dan pemirsa untuk mengetahui lebih dalam mengenai makna perayaan Natal di studio. Telah hadir Romo Frans Magni Suseno. Selamat pagi Romo Frans. Selamat pagi Pak Yuma. Sebelumnya saya mengucapkan dan seluruh kru juga mengucapkan selamat Natal bagi Romo. Terima kasih. Terima kasih juga telah hadir di studio kami. Ya. Ya baik Romo, kita tahu bahwa Natal ini memperingati kelahiran Yesus ya. Tapi sebenarnya makna dan esensi dari Natal itu sendiri apa Romo? Bagi Yuma Kristiani, esensi Natal adalah bahwa kita manusia tidak ditinggalkan sendirian. Bahwa Allah sendiri mau beserta kita dan menunjukkan kepada kita jalan bagaimana kita bisa hidup di sini. Jadi Allah mau supaya kita dapat harapan, supaya kita mau memberikan ruang pada kebaikan di dalam hati kita. Lalu adakah nilai-nilai universal dalam perayaan Natal? Bagi saya nilai Natal adalah mari kita memberi ruang kepada kebaikan di hati kita. Mari kita melepaskan segala rasa benci, balas dendam, iri hati. Mari kita percaya kepada kebaikan dalam hati orang lain. Mari kita mau berdamai. Mari kita mau menghormati orang lain. Saling toleransi antar umat beragama begitu ya Romo ya. Kalau saya melihat bayi, Yesus bayi itu. Bayi itu orang yang merupakan wujud percaya pada orang lain. Karena bayi tidak bisa survive satu hari saja. Jadi menjadi bayi, kalau yang ilahi mau menjadi bayi, itu tanda sebuah kepercaya. Tanda sebuah kepercayaan luar biasa kepada dua orang itu yang namanya Maria dan Yosef. Dan mengajak kami untuk sama saja mau percaya pada kebaikan orang lain dan sendiri juga menjadi baik. Sejauh ini kebaikan orang lain belum dihargai begitu Romo? Itu selalu sebuah percaya di dalam hati kita. Karena dalam hati kita ada kebaikan, ada budi luhur, tetapi juga ada nafsu-nafsu jahat. Ada yang kita menjadi marah, kita menjadi sempit, kita tidak mau menghormati orang lain, kita takut terhadap orang lain. Nah, saya melihat Yesus itu datang mengatakan, ikutilah aku, bukalah hatimu, percayalah bahwa percaya pada kebaikan orang lain lebih baik daripada benci dan juga bahwa memaafkan lebih baik daripada balas dendam. Sulit sekali dilakukan ya Romo ya? Itu sama sekali, tidak gampang, tapi Natal juga mengatakan kita manusia tidak sendirian, jadi alah peserta kita. Dalam bahasa Ibrani dulu itu namanya Immanuel, Immanuel, anak itu disebut Immanuel, Immanuel berarti alah peserta kita. Jadi yang kita sendiri tidak bisa, kalau alah peserta kita, kita bisa. Dan tidak perlu kita menjadi negatif dan selalu memikirkan diri kita sendiri. Kita bisa menerima orang lain, menemukan dalam orang lain ada kebaikan juga meskipun kadang-kadang tidak langsung kelihatan itu. Baik. Iya, Romo, ini kalau nilai-nilai Natal diimplementasikan dalam kebangsaan atau keindonesiaan kita ini bagaimana? Di Indonesia kita sekarang punya masalah. Ada cukup banyak konflik dan sebagainya. Padahal sebetulnya tradisi Indonesia yang saya alami sendiri, waktu saya datang ke Indonesia sejak 52 tahun tidak pernah diperlakukan buruk. Nah, orang Indonesia bisa saling menerima dalam perbedaan. Tapi entah karena perjuangan hidup sehari-hari itu berat dan segala macam pengaruh kebaikan itu tertutup oleh daya, oleh keinginan untuk menutup diri, menjaga diri, menolak yang lain-lain. Kita harus membuka diri pada kebaikan yang sebenarnya masih ada di hati orang kita. Apakah ini artinya moral kita semakin buruk begitu, Romo? Moral kita terancam buruk kalau kita bersikap negatif, negatif thinking, negatif feeling, maka tentu akan mempunyai pengaruh negatif pada moralitas kita. Tapi saya berpendapat dan Natal memperkuat pendapat saya ini bahwa sebetulnya kebaikan juga masih ada. Jadi perlu kita beri ruang, kita harus mengalami bahwa mereka yang berbeda dari kita, juga manusia, juga orang yang bisa dipercayai, orang yang kalau perlu akan membantu kita dan sebagainya. Itu semua saya temukan di mata. Oke, lalu bagaimana cara-cara menerapkan nilai-nilai selama Natal ini begitu, mengimplementasikannya? Dalam hidup sehari-hari bagi saya itu berarti saya berusaha tidak berpikir jelek dan tidak omong jelek tentang orang lain dan bersedia mengerti mereka. Tentu ada hal-hal yang harus kita kritik, kita tolak, bahkan kita kecam. Tetapi saya berusaha melihat orang dengannya saya bertemu sebagai orang yang juga masih baik dan kalau mungkin semula saya merasa negatif, saya mengatakan kepada saya, ya telan dulu, coba saja orangnya. Dia pasti juga masih ada sesuatu yang positif. Diberi kesempatan karena manusia masih ada sisi baiknya, tidak hanya sisi buruknya begitu, Romo ya? Betul. Kita akan diciptakan oleh Allah. Allah memberi fitrah. Jadi di dalam hati kita ada kebaikan, hanya kebaikan itu kita tutup-tutup. Kita perlu diberi kesempatan ke arah itu. Bangsa Indonesia itu bangsa yang menjemuk. Tapi semua itu manusia dan sebetulnya nilai seperti keramahan, suka saling membantu, bahkan memaafkan itu setiap orang dari Sabang sampai Merauke sebenarnya mengerti. Begitu ya, Romo. Romo ini kita tahu bahwa Natal seolah-olah atau kesannya seperti ramai dan lebih mewah itu di mall-mall. Menurut Anda ini bagaimana? Terus terang saja, saya menyesalkan hal itu. Saya juga merasa sedikit terancam. Barangkali tidak bisa dihindari. Waktu saya anak kecil, Natalan adalah kesempatan di mana orang tua memberi hadiah kepada anak-anak, ditaruh di bawah pon Natal. Kami anak-anak juga membuat hadiah bagi orang tua. Jadi orang beli lebih banyak. Di alam kapitalisme itu menjadi kesempatan menggiurkan. Saya mendengar bahwa di negara-negara barat, entah di Indonesia, 20% dari keuntungan setiap tahun datang dari bulan Desember ini. Natalan, jadi itu big business. Dan kalau lalu saya sebagai orang Kristiani melihat ke kandang di Bethlehem, di mana Yesus lahir. Maria melahirkan Yesus karena tidak ada tempat di penginapan. Jadi itu orang kecil, sederhana, rupa-rupanya tidak punya uang untuk bayar. Ya, makna Natal sebenarnya kesederhanaan gitu ya, Romo ya. Itu sudah jauh sekali itu. Oke, bicara mengenai kesederhanaan, bukan kemewahan berarti kan Natal. Sifat inikah yang menurunkan nafsu korupsi dan kerusakan moral lainnya? Memang, dan korupsi itu sangat mengancam. Jadi mungkin kita harus belajar dulu untuk mencukupi diri pada yang perlu. Tentu itu tidak selalu gampang. Kalau saya sendiri tidak berkeluarga sebagai pastor, umpamanya saya punya keluarga, mungkin saya mau hidup cukup sederhana, tapi saya mau misalnya bahwa anak saya mendapat sekolah yang baik, dan bisa masuk universitas, masuk universitas itu bahalnya setengah mati. Nah, di situ menjadi masalah sistem politik kita sekarang teransam oleh money politics. Ya, korupsi itu, itu juga masalah karena menjadi politisi di negara kita ini begitu mahal. Andai kata menjadi politisi tidak usah bayar, ya korupsi pasti kurang. Jadi kita harus baik menekankan segi moralitas maupun memperbaiki struktur-struktur kita. Dan ini bisa jadi masukan bagi politisi begitu ya, Romo? Kodaan konsumerisme memang besar sekali. Jadi orang yang sudah mau sebagai rekreasi shopping, itu menurut saya sudah sakitkan. Kalau mau beli sesuatu tertentu, saya bisa mengerti. Tapi kalau asal shopping, saya mau pergi beli, 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 sebagai tujuan pada dirinya sendiri ada yang tidak beres itu. Psikologis tidak beres itu. Baik. Ya, Romo, kita lanjutkan mengenai pembahasan kita bahwa negara kita dengan banyaknya mal mengajak bahwa rakyat untuk menjadi konsumerisme. Tapi apa sebenarnya dampak dari konsumerisme itu sendiri? Yang saya khawatirkan itu kita dimanipulasi. Kalau orang mau beli sesuatu, saya bisa mengerti bahkan, saya bisa mengerti orang mau beli misalnya mobil mewah atau sesuatu, tetapi kita lewat promosi, iklan, segala macam, dibuat merasa minder atau tidak termasuk kelompok, kalau tidak memiliki yang paling baru yang mereka tawarkan. Dan ini sudah sebuah mekanisme, jadi perusahaan-perusahaan, katakan saja kapitalisme internasional, hidup dari menciptakan kebutuhan yang sebetulnya kita tidak butuh. Apa itu butuh? Yang kita butuhkan adalah tentu supaya kebutuhan fisik, sandang, pangan, dan makan, tentu saja papan itu dipenuhi. Kita perlu supaya kemanusiaan kita berkembang, supaya keluarga itu aman, anak-anak bisa pendidikan, dan kesehatan, segala macam, rekreasi, tapi lebih dari itu kita tidak perlu. Tetapi industri modern, kapitalisme, membuat kita merasa perlu, ini harus dimiliki, itu harus dilihat. Membeli barang-barang mewah yang sebetulnya bukan tujuan utama, begitu ya, Rambu. Presis. Jadi kita lalu dimanipulasi untuk mengeluarkan uang yang sebetulnya kita tidak perlu, tapi kita merasa kurang manusia, kalau tidak punya itu gawat. Kemanusiaan kita tidak tergantung dari apa yang kita beli. Begitu. Lalu bagaimana agar kita tidak bersifat konsumerisme begitu, Romo? Karena susah sekali ya dengan keadaan seperti sekarang ini. Saya kira harus mempunyai cita-cita yang lebih besar. Seorang ibu, juga ibu yang kaya dia pertama kali tidak akan konsumerisme. Dia mau supaya anaknya aman dan sebagainya. Itu sangat wajar. Orang lain menjadi politisi. Dia meminati kemajuan bangsa. Orang lain punya cita-cita rohani. Dia mau mengantar diri dan orang lain kepada Tuhan. Kita bersama-sama mau membangun Indonesia di mana tidak lagi ada orang yang miskin, orang yang menderita, orang yang ditinggalkan, atau orang yang disiksa dan dibunuh. Nah orang punya tujuan seperti itu, dia tidak akan kena konsumerisme. Jadi konsumerisme itu kalau kita agak kosang, lalu kita berfokus pada semua itu. Politisi yang penerang, dia punya waktu untuk memikirkan konsumsi. Dia punya tujuan-tujuan lain. Berarti imannya harus kuat ya, Romo. Iya. Oke, Romo kita beralih ke tema Natal tahun ini ya. Tema Natal tahun ini adalah Datanglah Ia Raja Damai. Secara khusus, apa makna dari tema kali ini? Raja Damai bagi umat Kristiani, tentu saja Yesus yang kecil itu. Dan justru yang khus bahwa dia datang sebagai bayi kecil yang tidak mengancam, malah terancam. Tetapi kami percaya bahwa di dalamnya datang Raja. Jadi Raja itu tidak menguasai dari luar, tetapi dari dalam. Dalam hati ini. Dan sebetulnya umat Kristiani diharapkan memberikan ruang kepada perdamaian, kasih sayang, belas kasihan, dan juga kerendahan hati di dalam hati kami sendiri supaya menjadi teman dengan semua warga dengannya kita hidup. Jadi Raja Damai menguasai hati. Begitu. Jadi apakah ini bisa dikaitkan dengan situasi bangsa yang sedang menunggu? Pemimpin seperti apa yang pantas memimpin negara ini? Tentu kita mengharapkan pemimpin yang bisa mewujudkan perdamaian di dalam. Dan itu menuntut sesuatu. Itu menuntut bahwa jangan para pemimpin membiarkan konflik-konflik, jangan mereka oportunistik. Saya mengharapkan pertama-tama bahwa segenap warga bangsa, segenap kelompok di dalam bangsa ini sepenuhnya dilindungi di dalam identitasnya. Jadi tidak dibiarkan terancam, kalau ada yang mengancam, negara harus bertindak. Itu tugas negara, negara harus menjalankan hukum. Jadi tidak membiarkan ancaman, setiap kelompok merasa aman, hidup, dan juga beribadat menurut apa yang dia yakini sendiri. Jadi ini yang saya harapkan dari para pemimpin kita. Yang bisa melindungi rakyatnya dari berbagai ancaman. Ya terutama bicara rakyat itu baik, tetapi mereka dalam rakyat yang merupakan kelompok-kelompok terancam. Yang tidak terancam ya tidak apa-apa, itu sudah jalan baik. Tapi ada kelompok kecil yang diserang, yang mungkin harus melarikan diri, yang tidak bisa pulang ke rumahnya. Bagaimana itu harusnya tidak diizinkan itu mencemarkan wajah bangsa Indonesia, bahwa itu masih ada. Nah para pemimpin di situ dituntut. Baik, terima kasih Romo atas informasinya. Semoga saja ini bisa jadi masukan bagi rakyat dan juga pemimpin kita begitu ya. Saya juga terima kasih. Ya baik, pemirsa demikian dialog Jurnal Pagi bersama Romo Franz Magni Suseno dan tetaplah bersama kami.